Halo guys, welcome to my channel. So, di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk melakukan room tour di Villa Puriayu yang terletak di kawasan Sanur, Bali. Yuk, check it out. Nah guys, ini adalah bagian dari lobby dari Villa Puriayu. Nah, kalau di sebelah sini ada front office ataupun meja resepsionis. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam. Villa Puriayu ini memiliki konsep yang hijau dan merindang. Yang dikarenakan memiliki banyak pepohonan dan aneka tanaman. Nah, di sini terdapat balai-balai yang berfungsi untuk tamu, hotel, ataupun villa bersantai. Nah, guys, di situ terdapat kolam berenang kecil untuk tempat bermain air. Nah, sekarang kita akan naik tangga ke lantai 2 untuk melihat ruangan kamar yang saya sewa di Villa Puriayu. Nah, inilah kamar yang saya sewa di Villa Puriayu, yaitu kamar nomor 204. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam. Nah, guys, welcome to my room. Nah, inilah situasi dari ruangan 204. Bisa dilihat ya, guys, ruang kamarnya seperti ini. Atapnya pun terbuat dari bambu. Pertama-tama kita lihat kamar mandinya dulu yuk. Nah, ini, guys, kamar mandi dari ruangan saya. Di sini terdapat shower dan juga jendela yang memiliki view ke jalanan. Nah, untuk menjaga privasi, terdapat korden yang bisa dibuka tutup. Lalu, di sini terdapat jemuran handuk dan juga kloset. Nah, di sini juga terdapat bathtub yang dilengkapi dengan shower di bagian atasnya. Lalu, di sini terdapat aturan dari pengelola Villa. Lalu, terdapat dua buah handuk. Nah, inilah penampakan dari wash tuffel-nya ya, guys. Ayo kita lihat apa saja yang ada di wash tuffel. Di sini terdapat peralatan mandi yang terdiri dari shampoo, sabun, shower cap, dan juga sikat gigi berserta odol. Nah, di sini juga ada wash tuffel. Lalu, di sini terdapat dua buah botol air mineral berserta gelas. Dan dua cangkir, terdapat juga berbagai minuman sachet, gula sachet, dan juga teh sachet. Terdapat pula thermos elektrik untuk memasak air dan juga terdapat head dryer. Oh iya, terdapat tisu juga ya, guys. Nah, di bawah sini terdapat kompartemen. Tapi, sepertinya kosong ya, guys. Itu hanya untuk menutup bagian pipa wash tuffel. Nah, di sini juga terdapat handuk kecil. Nah, di sini juga terdapat box. Kita lihat yuk isinya apa. Oh, kosong, guys. Saya kira ini adalah tempat untuk menaruh baju ataupun cucian kotor. Yuk, sekarang kita keluar dari kamar mandi. Nah, sekarang saya akan melihat lemarinya, guys. Nah, di dalam lemari ini terdapat safety box dan juga beberapa gantungan baju. Lalu, terdapat juga payung, guys. Nah, di sini lemarinya bisa kalian taruh baju ataupun barang-barang berharga kalian, ya. Lanjut, kita akan melihat bagian dari kamar yang lain. Nah, di sini terdapat saklar lampu dan juga remote untuk AC. Nah, di sini juga terdapat hiasan tembok. Nah, itu juga ada AC-nya dan juga ini adalah kasurnya yang dilengkapi dengan kelambu agar kita bisa nyaman saat tidur terhindar dari gigitan nyamuk. Nah, untuk ranjangnya sendiri terbuat dari kayu, ya, guys. Di sebelah sisi ini terdapat nakas yang terdapat lampu kecil dan juga telepon. Di sini juga terdapat sebuah TV. Nah, kalau di bawah sini terdapat sebuah kulkas kecil. Nah, kalian bisa menyimpan minuman kalian di sini agar minuman kalian menjadi dingin. Nah, di sini juga terdapat tempat duduk kecil dan juga di sini terdapat tempat sampah kecil. Lalu, kita akan melihat ke bagian balkon dari kamar saya ini, guys. Yuk, check it out. Nah, inilah view dari balkon kamar saya, yaitu kamar ruangan 204. Nah, bagian atapnya terbuat dari bambu, ya, guys. Terlihat eksotis dan tradisional. Nah, di teras ini juga terdapat dua buah bangku berserta meja dan asbak. Nah, inilah, guys, view dari balkon kamar saya. Bisa kalian lihat, ya, guys. Ini adalah view ke kolam berenang dan sekitarnya. Nah, guys, terdapat pula kolam berenang yang lebih besar di bagian belakang Villa Puri Ayu. Nah, kalian juga bisa nongkrong-nongkrong di area ini, loh, guys. Di Villa Puri Ayu ini, kita juga dapat breakfast untuk dua orang. Nah, di sini terdapat hidangan yang mengandung daging babi. Contohnya, bacon yang saya makan ini. Sehingga, harap bertanya terlebih dahulu kepada petugas di tempat breakfast bagi teman-teman yang tidak memakan daging babi. Sekian video saya kali ini. Thanks for watching and see you, guys. Peace. Sub indo by broth3rmax